Kembali lagi bersama kami di Metro Siang, pemeriksa dua warga Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah ditemukan tewas termutilasi. Kedua warga desa Balingi dan desa Tolai tersebut diduga menjadi korban teror oleh kelompok bersenjata yang dipipin Santoso. Hari Sabtu, 12 September 2015, Inyoman Astiga ditemukan sudah tak bernyawa. Di kebun miliknya, di Dusun Baturiti, kecamatan Balingi, Sulawesi Tengah, dengan kondisi anggota tubuh yang tidak utuh lagi. Sehari berselang, warga kembali dikejutkan dengan peristiwa yang sama di Dusun Matampondi, desa Tolai Barat, kecamatan Torue, di mana Simon ditemukan tewas dimutilasi di kebun miliknya. Proses evakuasi jenazah yang dilakukan gabungan aparat kepolisian dari Brimopol dan Sulawesi Tengah dan Sabara Polres Parigi Motong memakan waktu lebih dari tujuh jam karena lokasi kedua jenazah yang berbeda serta medan yang sulit karena harus melewati pegunungan. Kedua jenazah korban mutilasi ini lalu dibawa ke rumah sakit Anutaluko, Kabupaten Parigi Motong, untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke pihak luarga. Pas keevakuasi, aparat polres Parigi Motong belum berhasil menemukan satu kepala milik korban, Simon. Rencananya, selasa pagi, polisi akan kembali menelusuri lokasi penemuan jasad dengan menggunakan anjing pelacak. Hingga kini, polisi masih berupaya mengungkap pelaku dan motif pembunuhan yang disertai mutilasi di lokasi yang berbeda ini. Meski kuat tugaan, tindakan keji ini dilakukan oleh kelompok Santoso. Apakah ini kelompok, bukan kelompok Santoso? Saya belum bisa pastikan. Lalu pengakuan istri korban pertama, Pak? Ya, itu adalah pelaku-pelaku yang ada semacam senjata. Tapi untuk senjata seperti apa, perlu kita kembali. Sementara itu, usai diotopsi, jenazah Inyoman Astika sudah dibawa ke rumah ruka. Sedangkan jenazah Simon masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Anutalupo, Kabupaten Parigi Mautong. Dari Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Ahmad Husni, Metro TV. Kita beralih ke informasi lain. Gubernur DKI Jakarta, Basri Cahaya Pernama, menemukan 2.000 unit rumah susun dimainkan oleh mafia. Gubernur Ahok menduga ada banyak oknum yang menggunakan berbagai modus menyelakan rusun. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Ahok, banyak oknum yang membuat rekening bank dengan alamat yang berbeda dengan alamat di KTP. Pelaku biasanya berpindah dari satu rusun ke rusun lainnya tanpa mengganti alamat, sehingga rusun yang lama bisa dijual atau disewakan. Ahok menduga permainan ini telah terjadi sejak tahun 2013. Selain rumah susun, Ahok juga menyebut pelaku menjual lapak pasar seperti di pasar Muara Angke. Tiga pelaku disebut telah ditangkap oleh polisi. Ahok pun meminta Dinas Dukcapil untuk mengecek pelanggaran KTP warga yang tidak sesuai dengan rusun yang ditempatinya. Tidak paksa punya KTP, waktu itu tidak mau punya KTP. Saya tadi di penjualan, saya tidak punya bukti. Waktu itu pas dia sudah punya penjualan, dia pindah lagi ke Muara Baru. Nah rusun-rusun, tiba Cakung, Cibeser, semua mereka jual. Padahal ada bukti KTP. Saya sudah bilang sama Dukcapil, Anda tidak boleh izinkan orang mengganti KTP yang dari rumah susun keluar, sebetulnya. Makanya itu yang tadi cerita dia bilang, termasuk pasar Muara Angke, lapak dua dijualin. Dia harus paksakan mereka masuk, langsung debit dikening bank MKI. Jadi semua orang ambil cukup banyak tuh. Muara Angke juga sama. Kenaikan tunjangan DPR menuai beragam tanggapan. Sejen forum Indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra, Yeni Sucipto menyatakan DPR harus transparan dalam membahas kenaikan tunjangan. Seluruh rencana keuangan harus diberi penjelasan kepada pemerintah dan masyarakat agar penggunaannya dapat dialasi. Yeni menilai kenaikan tunjangan harus diikuti dengan kinerja anggota Dewan. Kalaupun teman-teman di DPR begitu meminta usulan untuk kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan dalam bentuk apapun, kita sebenarnya setuju saja. Begitu kan, kalau kita koalasikan dengan perusahaan inflasi, tetapi catatannya adalah menunjukkan kerja-kerja yang maksimal sesuai dengan harapan, sesuai dengan target kinerja yang sudah direncanakan. Berkaitan dengan fungsi legislasinya, pengawasannya, dan fungsi budgetingnya. Beredar dokumen yang mengungkap jadwal kegiatan rombongan DPR selama di Amerika Serikat. Rombongan yang terdiri dari Ketua DPR, Setia Novanto, serta anggota lainnya seharusnya kembali ke Indonesia 4 September. Dan berikut ini adalah dokumen agenda rombongan anggota DPR. Tertera nama Ketua DPR, Setia Novanto, dan 6 anggota Dewan lainnya. Fadli Zom, Nurhayati Asegaf, Aziz Yamsuddin, Juliari Batubara, Tantowi Yahya, dan Michael Watimena. Para wakil rakyat ini seharusnya kembali ke Indonesia pada 4 September, usai menghadiri pertemuan parlimen sedunia di New York, Amerika Serikat. Namun, rombongan pimpinan DPR justru menemui Donald Trump, dan baru kembali ke Indonesia pada 12 September. Dokumen akan didalami Mahkamah Kehormatan Dewan, dan juga akan memanggil badan kerjasama antar parlemen dan kesecenan. Baik, kita beralih ke informasi lain. Kebakaran hutan dan lahan perkembunan terjadi di sepanjang jalan lintas penghubung antar kejamatan Tebeling Tinggi dengan pendopo Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sementara puluhan hektare lahan semak berlukar di kawasan padat penduduk Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Lides, terbakar. Kebakaran api cepat membesar dan membakar lahan hutan sepanjang jalan lintas di wilayah desa Ulak Babuk, kejamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tidak tampak adanya petugas pemadam kebakaran maupun petugas badan penanggulangan penjana daerah. Maupun pihak pemerintah setempat guna memadamkan api. Warga menyesalkan sikap pemerintah yang seakan tidak tanggap dengan kebakaran yang mengakibatkan kabut ase pekat di wilayah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sementara itu kebakaran lahan semak berlukar di kawasan perumahan Bali Agung 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat harus meluas hingga 20 hektare. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dibantu anggota kepolisian serta warga terus melakukan upaya pemadaman api. Akibat kebakaran lahan ini, kabupaten asam di Kota Pontianak semakin tebal. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki terkait dengan pelaku pembakar lahan ini. Ya, sementara itu akibat tanggul yang jebol dan mengakibatkan banjir puluhan hektare tanaman padi siap panen di Kecamatan Samudera, Kudong. Kabupaten Aceh Utara terancam gagal panen. Air dari tanggul yang jebol merendam sawah petani hingga 150 cm dan merusak tanaman padi. Untuk kembali memanen, petani terpaksa harus menunggu surutnya air di persawahan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Tidak hanya gagal panen, banjir juga menghanjutkan hasil panen para petani yang masih berada di tengah sawah. Petani berharap pemerintah Aceh Utara serius dalam menangani persoalan tanggul agar tidak lagi jebol dan meredam rareal persawahan warga. Ya, jelang Hari Raya Idul Adha, pemilik usaha peternakan kambing etawa di Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan, Kebanjiran Rezeki. Penjualan meningkat hingga 30%. Harga kambing yang dijual asri, pemilik usaha peternakan kambing etawa ini bervariasi mulai dari 1,5 juta hingga 3,5 juta rupiah. Peternak memastikan stok kambing etawa miliknya cukup untuk pasukan kota Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan. Warga saat ini lebih memilih kambing lokal asal curup jenis etawa karena tubuhnya yang lebih sehat, gemuk, dan gagah. Penjualan tahun ini meningkat 30% dibandingkan dengan tahun lalu. dan pangandaran Jawa Barat. Sudah satu bulan terakhir ini nelayan di pangandaran panen udang Dogol. Bahkan hasil tangkapan nelayan pangandaran meningkat 2 kali lipat dan bisa memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri. Sudah sebulan terakhir ini nelayan di kebupaten pangandaran panen udang Dogol yang merupakan udang favorit pencinta sifat. Udang Dogol pun langsung mendominasi aktivitas pelelangan di tempat pelelangan ikan atau TPI KUD Minasari pangandaran. Dalam sehari nelayan pangandaran ini bisa mendapatkan udang Dogol 2 kali lipat dari biasanya. Pemset nelayan udang Dogol di TPI pangandaran pun mencapai 100 juta rupiah perharinya. Sehingga dalam sehari nelayan bisa mencapai 2 hingga 3 miliar. Udang Dogol ini selain untuk konsumsi lokal seperti restoran-restoran seafood di objek wisata pangandaran, oleh para nelayan maupun tengkulat. Udang Dogol ini juga dikirim ke luar kota seperti ke Jakarta untuk diekspor ke Singapura dan Malaysia. Dari pangandaran Jawa Barat, Yosef Prisna, Mutra TV. Kita ke informasi dari Aceh. Pemirsa warga di desa Pasih Masjid Aceh Barat terpaksa mengungsi karena permukimannya dilanda banjir. Banjir akibat luapan sungai Kerueng Woylah dan Kerueng Merebu melanda permukiman desa Pasih Masjid setelah diguyur hujan lebat sejak minggu malam. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di badan jembatan karena belum disediakan tempat penampungan oleh pemerintah daerah. Banjir juga merusak 3 unit jembatan penghubung di Kecamatan Pantai Cermen sehingga aktivitas warga terisolasi. Ratusan pedagang kaki lima perumahan Geria Bukit Jaya Bogor, Jawa Barat berunjuk rasa menolak rencana penertiban PKL oleh Satpol PP. Para pedagang menilai pemerintah desa mengadu ke satu PT untuk membongkar PKL di perumahan Geria Bukit Jaya. Penghubung dikerasa sempat berisi kegang dengan pihak keamanan karena tidak diperkenankan memasuki kantor desa. Aksi ini membuat macet jalan raya Bogor, Bekasi. Pada minggu jelang pelaksanaan ibadah wukuf di Padang Arafah penyelesaian fasilitas bagi Jemaah Calon Haji Indonesia telah mencapai 90 persen. Hal tersebut diungkapkan Ketua Muasasah Asia Tenggara dan Tiongkok, Muhammad Amin Hasan. Amin mengatakan pembangunan maktab untuk Jemaah Reguler dan Maung Reguler sudah hampir rampung. Menurut Amin, saat ini di setiap tenda Jemaah tahun ini mereka menyiapkan kartet, lampu penerang serta alat pendingin udara. Amin menambahkan untuk memenuhi kebutuhan Jemaah di setiap maktab, mereka menyiapkan 100 kamar mandi dan toilet. semua Jemaah Haji Indonesia 52 matkab sudah kita bikin kontrak sama Islam Indonesia pakai air condition ini tahun semuanya karpet karpet di Arafah dalam dunia. ini di lampunya di Arafah, ini di double dari daun yang kemarin. Alhamdulillah tempat WC, WC kita ini tahun special ini bikin apa yang kita servisnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.